Menteri Pak Joni Gerar Pelatih bicara dengan saudara soal-soal urusan kementerian masing-masing. Tidak pernah Pak, saya tidak pernah beritahu dan tidak pernah komunikasi sama sekali. Bahkan waktu saya jadi Menteri juga belum sempat silaturahmi. Belum? Oh belum sempat. Dalam rehat-rehatnya rapat kabinet kan bisa saja ngobrol-ngobrol begitu kan. Belum, saya baru diundang rapat kabinet setelah beliau sudah tidak menjabat Pak. Oh begitu. Rapat perdana kabinet saya di istana. Iya, iya saudara bulan April ya, ya masuk akal lah. Bulan April saudara dianggap saya sebagai Menpora, bulan April itu Pak Joni Gerar Pelatih sudah tidak aktif gitu. Masih Pak? Masih Pak. Masih? Masih Pak. Tapi pernah enggak rapat, sama-sama rapat kabinet dengan Pak Joni Gerar Pelatih? Tidak pernah Pak. Tidak pernah? Tidak pernah. Belum sempat juga? Belum sempat. Waktu saudara dilantik lompamannya? Izin yang mulia? Waktu saudara dilantik? Yes. Iya kan? Kan seluruh Menteri kan ada waktu itu? Tidak yang mulia. Oh tidak? Tidak. Karena kan kita pergantian antar waktu mungkin. Yang diundang hanya tidak seluruh kabinet. Jadi tidak ada itu? Tidak hadir. Jadi belum sempat silaturami, salaman, jabatan tangan tidak pernah? Tidak pernah yang mulia. Belum pernah? Belum pernah Pak. Oh begitu. Iya yang mulia. Belum pernah jabatan tangan dengan Pak Joni Gerar Pelatih? Belum yang mulia. Karena kesibukan kali Pak? Mungkin yang mulia. Atau pada waktu itu Pak Joni Gerar Pelatih lagi ke luar negeri kali? Tahu ya. Saksi diangkat sebagai Menteri, tidak pernah ada rapat kabinet yang beliau hadir bersama-sama dengan saya. Jadi kami memang tidak pernah bertemu. Bumada acara-acara apa, banyak kenegaraan lah. Tidak pernah juga yang mulia. Belum pernah ya? Tidak pernah. Bahkan baru hari ini saya lihat mukanya secara langsung. Ini Pak saya... Jabatan tangan pun belum sempat. Sekarang saya perkenalkan Bapak dengan beliau. Terima kasih. Jadi saya menegaskan yang mulia, tidak pernah ada interaksi. Langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan saya sebagai Menteri maupun dalam kaitan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan Kementerian. Oke. Terima kasih. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.